4. Ternyata dikecam oleh banyak publik karena menunjukkan perangai buruk bad behavior. Sehingga gambaran akumulasi tipikal yang dipresentasikan Gibran didapati banyak rekam jejak-jejak perilaku abnormal keterampilan buruk karena amat tidak menjadi teladan. Sehingga pola kepemimpinan Gibran berpotensi timbulkan dampak buruk terhadap mentalitas anak bangsa, maka pengungkapan yang sarkastik akan pas bahwa pemimpin Gibran berkarakter bangsat-bangsa. Sedangkan perilaku adiknya, Kayesan Pangarep, kapasitasnya hampir mirip kakaknya Gibran yang memaksakan ego-nya melalui modus nepotisme dengan cara-cara pola disobedience dengan tujuan ingin ikut pilkada walaupun umurnya tidak berkesesuaian dengan sistem hukum. Persamaan lainnya, Kayesan pun terindikasi terlibat di beberapa laporan kasus bersama Gibran sebagai penerima gratifikasi dan atau money laundry, serta terlapor sebagai penerima gratifikasi tiket gratis pesawat pribadi carteran ke Amerika bersama istrinya berikut layanan kemudahan tanpa diperiksa melalui X-ray di konter BA Jukai Bandara. Namun Kayesan berkelit, gunakan argumentasi yang tidak logis, bahwa istrinya sedang hamil sehingga dia pelesiran harus naik pesawat pribadi carteran berjenis Dulfestream G650ER bersama istrinya Erina Gudonoi lalu Kayesan pun terpaksa menerima gratifikasi atau tiket gratis. Perbedaan antara kakak adik ini, praktik nepotisme Gibran melalui MK. Sedangkan Kayesan melalui Mahkamah Agung. Maka kedua kakak beradik Gibran dan Kayesan keburukan perilakunya 4 kembar siam. Sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan, karena efek dari titisan moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi sukses mengalir turun ke kedua putra. Sehingga Gibran maupun Kayesan harus dibaypas melalui Duprocess Rule of Law demi fungsi penegakan hukum Law Enforcement yakni manfaat hukum utilitas sebagai efek jera dan tidak terus-menerus mengkontaminasi anak bangsa, kepastian hukum legalitas, serta rasa keadilan-keadilan. Pemilik akun Fufufafa dan Kayesan berperilaku kembar siam, mesti dibaypas bahayakan NKRI. Maka kedua kakak beradik Gibran dan Kayesan keburukan perilakunya bak kembar siam. Sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan, karena efek dari titisan moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi sukses mengalir turun ke kedua putra. Oleh Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212 Tuduhan publik bahwa pemilik akun kaskus Fufufafa yang berisikan narasi menjijikan yang menghujat Prabowo Subianto, presiden berinterpilih 2024 adalah Gibran Raka Buming Raka. Santerlapor gratifikasi dan atau money laundry kriminal juga amodal putus urat malu karena nafsu syahwatnya ingin ikut serta dalam kompetisi Bill Press 2024. Walau usianya tak mencukupi, namun Gibran memaksakan kehendaknya dengan pola pembangkangan-pembangkangan terhadap sistem konstitusi, sehingga berimplikasi lahirkan sejarah hukum Fonis Majelis Kehormatan MK, memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK karena terbukti telah melakukan nepotisme demi sang keponakan, Gibran. Kemudian dilanjutkan, deskripsi sosok Gibran di ruang debat Jawa Press 2024 ternyata dikecam oleh banyak publik karena menunjukkan perangai buruk bad behavior. Sehingga gambaran akumulasi tipikal yang dipresentasikan Gibran didapati banyak rekam jejak-jejak perilaku abnormal keterampilan buruk karena amat tidak menjadi teladan, sehingga pola kepemimpinan Gibran berpotensi timbulkan dampak buruk terhadap mentalitas anak bangsa, maka pengungkapan yang sarkastik akan pas bahwa pemimpin Gibran berkarakter bangsa-bangsa. Sedangkan perilaku adiknya, Kaisang Pangarep, kapasitasnya hampir mirip kakaknya Gibran yang memaksakan egonya melalui modus nepotisme dengan cara-cara pola disobedience dengan tujuan ingin ikut pilkada walaupun umurnya tidak berkesesuaian dengan sistem hukum. Persamaan lainnya, Kaisang pun terindikasi terlibat di beberapa laporan kasus bersama Gibran sebagai penerima gratifikasi dan atau money laundering, serta terlapor sebagai penerima gratifikasi tiket gratis pesawat pribadi charteran ke Amerika bersama istrinya berikut layanan kemudahan tanpa diperiksa melalui X-ray di konter B.A. Jukai Bandara. Namun Kaisang berkelit, gunakan argumentasi yang tidak logis, bahwa istrinya sedang hamil sehingga dia pelesiran harus naik pesawat pribadi charteran berjenis Gulfstream G-650ER bersama istrinya Erina Gudonoi lalu Kaisang pun terpaksa menerima gratifikasi atau tiket gratis. Perbedaan antara kakak adik ini, praktik nepotisme Gibran melalui MK. Sedangkan Kaisang melalui Mahkamah Agung, maka kedua kakak beradik Gibran dan Kaisang keburukan perilaku siam. Sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diberikan hukum legalitas.